Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channelnya Irjus Anak Parit Dan saya doakan semoga sahabat-sahabat semua Sahabat dari Sabang sampai Merauke Saya doakan semoga selalu dalam sedar Dan selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih Dalam menjalani lika-liku kehidupan ini Pada kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua Untuk berkunjung ke salah satu desa ekstran migrasi Yang ada di Kecamatan Pelangiran Tepatnya itu di Desa Wonosari Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indera Girihilir Provinsi Riau di Indonesia Sahabat-sahabat semua Jika sahabat ingin berkunjung ke Desa Wonosari Kecamatan Pelangiran ini Jika sahabat semua sedang berada di tembilahan ibu kotanya Kabupaten Indera Girihilir Maka sahabat-sahabat semua dapat mengerai sepeda bot dari tembilahan menuju ke Kecamatan Pelangiran Setelah dari Kecamatan Pelangiran Maka sahabat-sahabat semua akan menaiki kenderaan sepeda motor menuju ke Desa Wonosari Setelah menempuh perjalanan sejauh 11,2 km Dengan jarak tempuh selama 60 menit menggunakan kenderaan roda 2 Maka sahabat-sahabat semua akan tiba di Desa Wonosari Saya lagi di Desa Wonosari ya Pak Wonosari ya Pak SP berapa nih? SP 6 SP 6 Nah saya lagi ditemani oleh Pak Acesar dari Riau nih Upanya di Kabupaten Mekales, Pak Arul ya Pak Arul Pak Kades ya Pak Pak Kades ya Iya Pak Pak Kades ya Pak Sebelahnya Pak Kades ini Pak Tri apa? Pak Tri Junianto Oh Pak Tri Junianto Bati anak ketiga ini Jadi Riau Sekbes dan Kades ya Pak Jadi mudah-mudah sekali nih yang ada di Desa Wonogiri Pak ya Wonosari Pak Wonosari Wonosari Oh Wonosari Ke Desa SP SP 6 6 ya Oke nanti kita minta izin Pak Kades nih jalan-jalan menengok Desa Wonosari ini ya Boleh Pak ya Boleh Pak Boleh ya Boleh Pak Nanti kita akan jalan-jalan nih Iya Pak Arul ya Iya Temu-temu ter ya Ini KB disikai gini lah Pak Iya KB teman-teman Emang mantap ya Pak ya Ini dibangun desa ya Pak Desa Pak Dari pemerintah desa Pak Luar biasa Memang banget desa ya Nanti kita akan coba lihat-lihat di desa ini Pak ya Soalnya Pak Oke Sahabat-sahabat semua Secara administratif Desa Wonosari Termasuk dalam wilayah kecamatan pelangiran Kabupaten Indra Girihilir Provinsi Riau dan terletak di bagian utara Kabupaten Indra Girihilir Desa Wonosari merupakan daerah ekstran migrasi BTGHS 1 di era Orde Baru Desa ini dibuka sejak tahun 1997 dan didepenitifkan menjadi desa pada tahun 2004 Desa Wonosari merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi berkembang dengan perkebunan utama yaitu kelapa hibrida yang merupakan penghasilan utama daerah ini Meskipun daerah ini masih memiliki infrastruktur desa yang cukup terbatas Desa Wonosari merupakan daerah dataran rendah dengan dikelilingi sungai-sungai kecil ataupun kanal yang berfungsi sebagai irigasi dan sarana transportasi air yang digunakan untuk membawa hasil pertanian dengan menggunakan transportasi air seperti perahu, motor, bargas, dan lain sebagainya Desa Wonosari ini dihuni oleh penduduk sebanyak 230 kakak dengan jumlah laki-laki sebanyak 499 jiwa dan perempuan sebanyak 433 jiwa dengan jumlah total masyarakat desa Wonosari sebanyak 932 jiwa Luas wilayah desa Wonosari sebesar 14 km persegi Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa Taga Kiri Tamajaya Sebelah selatan berbatasan dengan desa Teluk Bunian Sebelah barat berbatasan dengan desa Tegal Rejojaya Dan sebelah timur berbatasan dengan desa Baung Rejojaya Mayoritas masyarakat Wonosari beragama Islam dengan mata pencarian utama adalah sebagai petani yaitu betocok tanam kelapa hebrida Dalam upaya untuk mencetaskan generasi bangsa khususnya yang ada di desa Wonosari Pementahan desa Wonosari terus berupaya untuk meningkatkan lembaga pendidikan yang ada di desa dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal Sejak dari MDA, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama Untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral, perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional pada generasi emas yang ada di desa Wonosari Maka pemerintahan desa Wonosari mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini dengan program kegiatan adalah Kelompok Bermain Bermata Hati atau dikenal juga dengan Paut Bermata Hati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton